Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita lanjutkan ke jawaban soal latihan usian bahasa Indonesia Jilid 1 nomor 11 sampai 20 Jawabannya B 11 jawabannya B Pernyataan pada pilihan jawaban A Seharusnya pepohonan rindang di sekitar kolam Di kolam menjadikan buku suasana menjadi sejuk dan asri Pernyataan pada pilihan B Ditemukan pada kalimat keempat Pernyataan pada pilihan C Seharusnya meskipun dimenuhi dengan berbagai ikan air di kolam 12 jawabannya adalah C Paragraf tersebut termasuk ke dalam paragraf deskripsi Paragraf tersebut mendeskripsikan personal umul ponggok Jadi jawabannya tepat pada jawaban C Kemudian kita lanjutkan nomor 13 Jawabannya A Paragraf tersebut berisi informasi bahwa buah salak sebaiknya dikonsumsi Bersama dengan kulit arinya Alasannya Daging dan kulit ari Daging dan kulit ari Daging dan kulit salak mengandung serat dan tanin Kandungan serat dan tanin tersebut Baik untuk proses pencernaan dan melancarkan buang air besar Jawabannya terdapat pada A Jawaban pada pilihan jawab lain Tidak sesuai dengan isi paragraf Kemudian 14 jawabannya adalah D Kedua teks tersebut memiliki persamaan Persamaan kedua teks tersebut adalah Iuran BPJS Kesehatan resmi mengalami kenaikan pada awal 2020 Kalimat tersebut dapat ditemukan pada kedua paragraf Pilihan jawaban A, B dan C Merupakan perbedaan kedua teks Kalimat tersebut hanya terdapat pada salah satu teks Jadi jawaban yang benar adalah D Kemudian jawaban nomor 15 adalah C Tekst 1 membahas peristiwa angin kencang Yang melanda kawasan dataran tinggi Dieng Dan akibat ditimbulkan Sebaliknya tekst 2 membahas Yang melanda kecamatan Pagelang pengalengan Kabupaten Bandung Akibatnya ditimbulkan oleh Terdapat pada jawaban nomor C Kemudian 16 jawabannya adalah B Pernyataan pada pilihan jawaban B dapat ditemukan pada kalimat kelima dan keenam paragraf kedua Sementara itu pernyataan jawaban adalah C Makna kata fakir sesuai dengan syair adalah miskin Atau kurang mampu Menyair dalam tarik ketiganya kepada orang miskin atau orang yang kurang mampu Makna jawaban A, B dan D tidak sesuai dengan kata fakir Dan jawaban nomor 18 adalah D Syair tersebut merupakan nasihat yang diberikan penyair kepada pembaca Penyair dalam syair tersebut memberikan nasihat kepada pembaca agar sering mengucapkan takbir Doa dan bersikir beramal dan selalu mengingat hari akhir Jadi jawaban yang tepat terdapat pada jawaban D 19 jawabannya adalah B Berdasarkan isi cerita tersebut Lala-lala tersebut mati lemas karena kaki mereka berkupang di dalam madu dan tidak bisa mengepakkan sayapnya Oleh karena itu lala-lala tersebut tidak bisa membebaskan diri dan mati lemas Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban B 20 Pesan dalam sepantun tersebut terdapat pada lari ketiga dan keempat Pesan dalam pantun tersebut adalah dalam meraih cita-cita Pasti akan ditemukan banyak kendala atau hambatan Jadi jawaban tepat terdapat pada pilihan jawaban C Demikianlah anak-anakku soal latihan ujian Bahasa Indonesia Jilid 1 Nomor 11 sampai 20 Semoga berhasil Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!